Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game busimator Indonesia lagi ya Dan kesempatan kali ini juga kita menggunakan armada dari Sugeng Rayu Dan untuk modnya ini adalah mod Jetboost 3 HDD ya Dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Wadiawan Untuk statusnya adalah free Jadi bagi teman-teman yang pengen mencoba atau pengen mendownload mod ini Silahkan cek link yang ada di bawah ya Oke, kita akan menuju ke Solo ya Berangkat dari Terminal Wonogiri Dan untuk leveringnya ini saya dapatkan dari channel Youtubenya Blah Blah ya Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga Untuk mod ini sangat mantap sekali teman-teman Jadi bisa kalian lihat sendiri di video itu Wah, mantap ya Detail banget Dan untuk mesinnya ini menggunakan mesin Hino RN285 Yang sudah air suspensi ya Kayaknya Dan disini ngomong-ngomong lagi hujan ya Jadi untuk view-nya ini mantap banget Juga untuk lampu interiornya Nggak terlalu terang gitu Biasanya kan terlalu terang ya Ini pas banget Dan untuk spiannya juga sudah real Real seperti aslinya ya Kalau yang mod shell kan ada ciri caster sendiri Kalau ini kan mod free itu spiannya agak lebar gitu ya Dan juga untuk bagian bawah itu sudah beda angle ya Tidak seperti yang dulu Hanya satu angle saja Ini sudah keren banget ya Dan ngomong-ngomong hujannya sudah berhenti Maka kita matikan ini lampunya Dan untuk bus ini Itu ada tiga generasi ya Generasi pertama, kedua, ketiga Yang membedakan adalah bagian selendangnya ya Bagian selendang sama vasnya Vas depan belakangnya ya Dan disini ada lampu mayangnya juga Jadi tidak hanya bus polosan saja Tetapi ini sudah paket lengkap ya Ada semakanya area Ada toilet Dan juga ada lampu mayangnya Yang menjadi ciri khas dari PO Sugeng Rayu Ini mantap banget Dan next time kita mungkin akan coba Bus ekat cepat ya mungkin Karena kita belum pernah review ya Ya pokoknya kita akan menggunakan armada itu Nanti kita akan menuju ke Jurusan Surabaya Malang ya mungkin Karena maps yang baru itu Di bagian Jawa Timur itu ya Sebelum ada busit versi 3.7 Dan ini sudah bulan Agustus ya Tuan-tuan Busit belum ada cover juga Untuk bagian update Mungkin Sedang proses lagi ya Mungkin Karena kalau tidak salah Di postingannya itu Di channel Youtubenya Mario Busit itu memerlukan Lelukan waktu ya Jadi Untuk penambahan scene yang baru Kalau tidak salah 50 scene ya 50 scene itu Banyak banget loh Tuan-tuan Contohnya di maps ini Di wonor giri solo itu Ada 3 scene Kalau tidak salah 3 scene itu seluas itu ya Dan Detailnya itu Kayak ada Beberapa icon kota Itu yang keren banget Itu pastinya agak lama ya Bikin ya Apalagi ditambah dengan traffic Karena di busit ini Untuk trafficnya itu Sudah smart traffic gitu ya Oke kita lanjut ke gamenya lagi Nah disini untuk Kecepatannya normal ya Juga untuk tarikannya itu Pas banget Kenapa Saya itu lebih suka Tarikan di ini ya Di mode free Karena tidak kalah dengan mode sell Pokoknya mantep banget lah Untuk settingnya Dan juga yang saya bingungi dari Bus-bus atau Mode yang ada di busit ini Untuk remnya itu Terlalu nyenget gitu ya Kayak kurang mulus gitu ya Entah nanti kalau di aslinya itu Kayak gini Nyenget-nyengget gitu Atau gimana Karena setiap kita Mau berhenti di Lawu merah itu Kadang itu suka Nyingget ya Ketika ngeri Speednya itu Berkurang mendadak gitu ya Kayak Kita ngeri mendadak gitu ya Untuk efeknya Oke disini kita menggunakan Selendang voyager ya teman-teman Jadi keren banget ya Dan ngomong-ngomong Untuk update-an terbaru Kita sudah bahas ya Kemarin Tentang XHD Prime Dari Mas Angga Samutra Dan Pak Warik Itu Keren banget ya Bahkan teman-teman itu Banyak yang bilang Wah keren banget bang Dan Entah nanti Rilisnya itu Free atau sell Saya juga kurang tahu Tetapi informasi yang Saya dapat Dari channel Youtubenya Pak Warik itu Mungkin nanti Yang menentukan Free atau sell Itu dari Mas Angga ya Karena Mas Angga itu Selaku yang Membuat modnya ya Kalau Pak Warik Cahan Meng-convert ya Jadi Model 3D yang Di-convert Ke Busid gitu ya Atau Di game Busid gitu Dan Mungkin Kemungkinan sih Itu Bakalan Sell ya Karena Terlihat dari Mesin belakangnya Saja Yang sudah Menggunakan 3D Itu Bakalan Sell Biasanya Ya Pokoknya Kita tunggu saja Mungkin Nanti ada Free Kan Kita Tengah tahu ya Semoga saja Ada Tapi kalau Nggak ada ya Untuk sellnya itu Ya Mantap banget ya Jadi Lebih terkesan Eksklusif Gitu ya Dan Nggak terasa Ini sudah Berada di Kota Solo Wah Ini Kotanya Mantap ya Di Kiri jalan Itu ada Semacam Rail Ini Kita Belok Ke Kanan Kalau Nggak Salah Yang Depan Ini Arahnya Satu Jalur Jadi Kita Belok Kanan Saja Mengikuti Arah Dari Busid Ini Oke Di Depan Itu Kalau Nggak Salah Ada Icon Icon Dari Kota Solo Ya Tak Itu Pasarnya Oke Hati Hati Jangan Nenam Nabrek Nah Untuk Layar Bus Itu Jarang Banget Ya Berhenti Di Icon Sito Di Solo Ini Entah Kenapa Langsung Dilewati Ace Loh Trafiknya Ngebag Tiba Tiba Hilang Kayak Itu Akibat Terlalu Nikom Untuk Pilkannya Ini Oke Kita Hampir Sampai Di Terminalnya Ini Itu Di depan Sudah Terminal Dan Sekaligus Kita Akan Mengakhiri Pada Video Perjumpaan Kali Ini Ya Teman Teman Oke Kita Masuk Hati Hati Jangan Sama Nabrak Kita Berhenti Di Ke Kiri Dulu Ya Ini Kita Cari Biru Birunya Pemahat Pemberhentian Oh Di Depan Ternyata Oke Kita Balik Dulu Untuk Base Kita Cari Tempat Yang Enak Untuk Parkir Oke Kita Balik Dulu Untuk Base Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Untuk Salah Saya Minta Maaf Saya Fabric Jepton Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Maria